Ya, kali ini kita akan update lagi mengenai game Airdrop Hamster Combat yang mana kemarin Hamster Combat ini meluncurkan fitur-fitur terbarunya menjelang listing ya Nah, mungkin kalian sudah tahu mengenai hadirnya skin-skin yang disediakan oleh Hamster Combat ini yang mana di sini kita juga bisa membeli skin tersebut Nah, di sini kita akan lihat ya, di sini ada skin yang sudah kita miliki yang default ya ini kemudian juga ada yang Marta, ada yang lain juga dan ini pun harganya bervariasi semakin tinggi dan semakin bagus ya dari tampilan si Hamsternya maka semakin tinggi pula dari harga coin yang harus kita keluarkan untuk membeli Hamster-Hamster ini yang di level tertinggi ya ada yang 500 jutaan, ada juga yang 200 juta coinan Nah, tetapi di sini tentunya kita juga bertanya-tanya ya mengenai skin tersebut apakah ini ada hubungannya ya dengan yang namanya minigame karena di bagian minigame ini kalau kalian perhatikan ya kita lihat di tampilan utamanya ini kemarin cuma daftar tugas aja kemudian ada sandi harian, ada kombo harian sekarang ada minigame nah, di atas minigame ini ada kunci juga nah, apakah di sini ya teman-teman skin-skin ini hanyalah sebagai tampilan untuk memperbeda gitu ya untuk membedakan tampilan aja dari skin yang default dan juga yang lain nah, di sini kita akan coba lihat ya di sini ada yang ini nih harganya 2 juta sengah apakah ini langsung bisa dibuka dengan coin ya, kita buka ya nah, kita coba beli nih skin yang ini oke, ini sudah dibeli ya apakah di bawah sudah muncul berbeda ternyata ini enggak enggak ini teman-temannya enggak berubah ya coba apakah harus dipilih dulu kita lihat dulu ya nah, kita akan yang sudah dibeli tadi ya pilih klik nih seperti ini nah, jadi di sini untuk skin tersebut itu hanyalah tampilan aja ya jadi untuk membedakan tampilan hamster kombat kita dengan yang lain tetapi kalau misalnya orang lain juga memilih tampilannya yang sama seperti kita ya otomatis sama sebenarnya ya namun di sini perbedaan dengan minigame ini apakah kita itu dengan memainkan minigame yang ada di sini yang waktunya itu ada 2 jam sekali mungkin saja ya skin tersebut itu bisa kita pilih bisa kita tampilkan di bawah seperti ini tanpa kita harus membeli dengan coin yang kita miliki yaitu mereka ini kuncinya ini kan ada kunci ya bisa dibuka dengan secara gratisan tanpa harus membelinya lewat yang namanya minigame tadi dan namun di sini belum ada keterangan resmi mengenai hubungannya itu ya apakah emang benar seperti itu atau enggak yang pasti untuk minigamenya ini sendiri di sini kita tuh hanya menggeser-geser pasal kayak ya tanda apa ya traffic trading yang naik turun itu ya dan melepaskan kunci tersebut sesuai dengan jalannya nah maka dari itu di sini juga membutuhkan fokus yang sangat tinggi ya karena sudah di waktu dan juga kita harus fokus bagaimana caranya melepaskan kunci tersebut apakah dari minigame tersebut ketika kuncinya itu bisa berhasil kita loloskan lalu kuncinya itu bisa kita gunakan untuk membuka skin-skin secara gratisan atau untuk yang lainnya maka dari itu di sini kalau kita lihat ya dari hamster kombatnya kita akan lihat ya di sini ada yang namanya bergabunglah dengan saluran telegram kami jadi di sini subscribernya sudah 53M ya di hamster kombat namun di sini belum ada keterangan secara resmi ya mengenai hal tersebut tapi di sini kita akan coba nih ya akan copy paste mengenai postingan yang membahas soal skin dari hamster kombat tersebut nah di sini kalau diartikan saatnya untuk menyegarkan lemari Anda bosan dengan lemari pakaian kantor ingin menonjol kami memperkenalkan pembaruan yang memungkinkan Anda membeli kulit untuk hamster Anda biarkan hamster Anda menjadi bintang paling cemerlang dalam bisnis kripto ya cuman seperti itu aja ya tidak dijelaskan mengenai fungsinya gitu mungkin buat kalian yang udah paham mengenai game airdrop hamster kombat ini bisa menjelaskannya di komentar ya apakah ada kesamaan dengan game airdrop lain yang mungkin fitur-fiturnya itu tidak jauh berbeda dengan hamster kombat yang memungkinkan jika ada game airdrop yang mirip hamster kombat persis seperti ini ya dapat dipastikan hampir sama fungsinya gitu ya kemudian untuk minigame akan kita copy paste dulu ini ya update-an your telegram jadi disini dikatakan penting jika Anda mengalami masalah dengan minigame baru pastikan untuk memperbarui aplikasi telegram Anda ke versi terbaru ya kalau misalnya ada masalah kayak error mungkin tidak muncul ya di saat orang lain minigamenya sudah muncul ya kalian update aja aplikasi telegramnya itu jangan sampai tidak di update ya karena nanti akan ada error-error kayak gitu lah ya namun bagus juga ya ini tampilan-tampilan dari hamster kombat ini apakah seperti asumsi kita tadi hamster kombat ini kalau misalnya kita mau membeli skin tersebut secara gratis tanpa mengeluarkan koin yang kita miliki berdasarkan dari minigame tadi kuncinya atau memang benar-benar harus dibeli dengan koin yang kita miliki karena harusnya teman-teman disini kan ada yang namanya ya skin hamster kombat yang salah satunya tertinggi deh nah ini kan ada yang 200 jutaan jadi yang 200 jutaan ini tidak bisa kita capai ya kalau misalnya disini kita belum ada di level lore kayak gitu ya kenapa padahal disini koin yang saya miliki meskipun di bawah level lore itu saya memiliki koin lebih dari 200 juta tetapi koin tersebut tidak bisa digunakan untuk membeli yang 200 juta ini kalau misalnya saya disini belum capai lore jadi kayak gitu ya jadi disini juga ya level itu mempengaruhi ya bukan hanya dari koin saja kalau saya sendiri disini jarang aktif ya jarang terlalu ini ya ngetap-ngetap layar seperti ini jadi cuma iseng-iseng aja teman-teman yang mana disini hanya memilih kartu-kartu yang keuntungan per jamnya aja itu sih karena kalau kalian lihat ya orang-orang yang tidak mengundang banyak teman bahkan melebihi para influencer ataupun orang yang mempromosikan hamster kombat ya dari keuntungan per jamnya jadi banyak orang yang benar-benar niat untuk menambang koin lebih besar sehingga ya kalau kalian lihat dari orang yang mempromosikan hamster kombat ini sebenarnya kan ada juga yang banyak dari undang teman tetapi orang yang tidak mengundang teman justru melebihi dari mereka seperti itu teman-teman nah disini juga tentunya kalian harus membeli kartu-kartu tersebut ini di up ya jadi kita akan sebagai CEO-nya jadi kita disini harus yang namanya melihat ya mana aja sih yang kira-kira keuntungan per jamnya naik harus bisa kayak menebak itulah ya dipilih-pilih yang keuntungan per jamnya tinggi kemudian membuka kartu mana aja kah yang harusnya dibuka kayak gitu ya dan sampai level berapa jadi kita yang mengatur itulah nanti yang dinilai oleh si pemilik platform hamster kombat ini ya semakin mendekati listing ada fitur-fitur yang terbaru nanti kita akan nantikan lagi seperti apa nih kira-kira fitur baru yang akan dimunculkan oleh hamster kombat ini apakah si tab-tab ini akan dihilangkan atau enggak ya tapi namun kalau kita melihat dari skin yang muncul kayaknya sih enggak karena kan dia akan muncul di bagian tab ini teman-teman seperti itu ya nah jadi intinya skin ini bisa dibeli dengan yang kita miliki ada juga skin yang bisa kita dibeli dengan coin yang kita miliki tetapi level kita juga mempengaruhi untuk membeli skin yang tinggi gitu ya nah terkhusus untuk minigame ini dia bisa dijalankan 2 jam sekali mungkin ini agar membuat para pengguna game Adobe ini selalu aktif ya minimal 2 jam sekali sehingga disini ada game tersebut dan game ini juga ketika sudah 2 jam itu selesai dan kita bisa memainkannya ya itu juga di waktu lagi jadi kita harus benar-benar fokus untuk mengeluarkan yang namanya kunci jadi kalian bisa mengikuti telegram-telegram para influencer Indonesia yang kalian ketahui ya kayak Doni Sasake dan yang lainnya seperti itu kalau saya sih disini mengikuti Bang Doni Sasake ya teman-teman karena kita tidak akan salah dengan apa yang disampaikannya ya berdasarkan dengan sumber-sumber yang resmi dan dapat dipercaya karena apa yang disampaikan oleh Bang Doni Sasake juga itu sumber dari telegram resmi kalau misalnya kalian tidak mau copy paste mengenai pengumuman ataupun status dari laman resmi si hamster kombatnya kayak gitu ya kalau misalnya kalian mau cari sendiri bisa yang penting di situs laman resmi dan masuknya itu ya kalian harus pakai game hamster kombatnya ini dari aplikasinya langsung karena kalau misalnya kalian cari channel manual kadang-kadang itu banyak munculnya dan kita tidak tahu yang mana akun resmi hamster kombat yang pasti yang resmi ada di bagian ini yang resmi itu kalau misalnya kalian mau langsung ke akunnya kalian bisa bergabunglah dengan saluran telegramnya nanti akan diarahkan dan followers ataupun subscribernya sekitar 53 subscriber ya 53 M subscriber seperti itu ya apakah sudah ada yang berhasil yang menyelesaikan mini game silahkan tulis aja di kolom komentar ya terima kasih